Hai semua Assalamualaikum cuma lagi di channel Dapur Nanas Nah di video kali ini aku lagi bikin roti manis isi selet coklat yang lembut dan enak banget Caranya sangat mudah dan gampang banget Teman-teman tinggal ikutin aja step by stepnya Yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya Tapi sebelumnya jangan lupa di like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman nanti tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya Terima kasih Nah untuk bahan rotinya sebagai berikut ya Yang ini bahan selet coklatnya Sedangkan yang ini bahan untuk topping atasnya Yang pertama kita buat selet coklatnya dulu ya Dalam panci masukkan 100 ml susu cair 50 gram coklat batang 1 sendok makan tepung maizena 1 sendok makan gula pasir Dan 1 sendok makan coklat bubuk Kemudian ini kita masak dengan api kecil sambil terus diaduk-aduk Nah setelah dia mulai mengental dan meletup-letup Lalu kita matikan apinya Nah jadinya seperti ini ya Berikutnya kita buat adonan rotinya Dalam wadah masukkan 500 gram tepung terigu Kali ini aku gunakan tepung terigu pro tinggi dan bisa diganti dengan terigu pro sedang 120 gram gula halus Teman-teman boleh juga ya menggunakan gula pasir biasa 3 sendok makan susu bubuk 2,5 sendok teh ragi instan Lalu kita aduk-aduk dulu hingga semuanya tercampur Selanjutnya ini aku ada 280 ml susu cair Dan ini ada 2 butir kuning telur Aku masukkan ke dalam susu cairnya Lalu aku aduk-aduk Aku tambahkan juga Setengah sendok teh Vanila essence atau vanili cair Lalu tuang ke dalam bahan kering tadi Sambil terus diaduk-aduk Nah untuk memudahkan cara kerja kita Ini aku akan uleni menggunakan tangan Uleni adonan hingga setengah kalis Nah setelah kira-kira adonan sudah menyatu dan setengah kalis Masukkan 50 gram margarin atau mentega Tambahkan juga setengah sendok teh garam Kemudian uleni adonan hingga kalis ya Pada awalnya adonan memang terasa lengket Dan berantakan sekali Tapi ini gak apa-apa Kita uleni aja terus Nah setelah terasa gak lengket Ini aku sudahi aja nguleninnya Sebenernya ini belum kalis elastis ya Tapi ini gak apa-apa Langsung aja ini aku diamin Selama kurang lebih 1 jam Atau hingga dia mengembang 2 kali lipat Sambil menunggu adonannya mengembang Aku buat untuk toppingnya Ini aku ada 40 gram tepung terigu Dan aku campur dengan 60 ml susu cair Aduk-aduk hingga semuanya menyatu ya Nah setelah semuanya menyatu Langsung aja aku taruh ke dalam piping bag Dan ini kita sisihkan dulu Setelah 1 jam Kita coba lihat adonannya Ternyata dia sudah mengembang Lalu kita kempiskan Taburi papan kerja dengan sedikit tepung Kemudian letakkan adonan tadi di atasnya Lalu bulatkan adonan Untuk selanjutnya kita bagi menjadi beberapa bagian Aku bagi menjadi 4 bagian dulu Dan dalam 1 bagian Aku bagi lagi menjadi 4 bagian Jadi semuanya menjadi 16 bagian Dengan berat kira-kira sekitar 60 gram ya Langsung aja ini kita bulat-bulatkan Dengan cara di rounding seperti ini Aku tutup dulu dengan kain bersih biar gak kering Untuk tempatnya siapkan loyang Olesi tipis-tipis dengan margarin atau mentega Kita ambil yang pertama kali kita bentuk tadi ya Selanjutnya pipihkan adonan Beri atasnya dengan selai coklat yang sudah kita buat tadi Lalu gulung adonan sambil agak ditekan-tekan Biar nanti coklatnya gak bocor saat proses pemanggangan Nah kira-kira seperti ini Lalu taruh di atas loyang Dan begitu seterusnya ya Dan ada juga adonan yang aku taruh ke dalam cup seperti ini Sama seperti tadi kita pipihkan dulu Kemudian taruh selai coklat di atasnya Lalu tutup rapat supaya coklatnya nanti gak bocor Selanjutnya taruh dalam paper cup Setelah selesai terbentuk semua Lalu ini kita profing kembali Selama kurang lebih 30 menit Atau hingga dia mengembang Nah setelah mengembang Lalu kita buka Kemudian kita olesi permukaannya Dengan susu cair Lalu hiasi atasnya Dengan topping yang kita buat tadi ya Sebelumnya oven tangkringnya ini Sudah aku panaskan selama kurang lebih 10 menit Dan langsung aja kita masukkan ke dalam Tutup dan panggang Dengan api sedang cenderung kecil Selama kurang lebih 25 sampai 35 menit Atau hingga dia matang Kalau teman-teman menggunakan oven listrik Panaskan oven dulu Selama kurang lebih 10 menit Setelah ovennya panas Lalu kita masukkan loyangnya Kemudian panggang di suhu 170 derajat Celsius Api bawah Selama kurang lebih 15 menit Nah setelah 15 menit berlalu Apinya aku pindah menjadi api atas Selama kurang lebih 5 menit Atau hingga dia kuning kecoklatan Sementara untuk oven tangkringnya Dia sudah mulai kecoklatan Lalu kita angkat Selagi masih panas Olesi atasnya dengan margarin Untuk oven listriknya Setelah dia kuning kecoklatan Lalu kita angkat Lalu masukkan panggangan yang terakhir Untuk suhu dan waktunya Sama halnya tadi ya Nah ini dia Roti manis ala dapur nanas Sudah jadi Coba buka ya Ini rotinya lembut banget Aku coba dulu Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Hmm Beneran lembut Enak Flat coklatnya juga lembut banget Hmm Enak banget Sekian dulu video kali ini Terima kasih sudah menonton Terima kasih juga Buat yang sudah support Dan subscribe channel ini Semoga video kali ini Bermanfaat buat teman-teman semuanya Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya